Kembali lagi di headline di Petanam.com tanggal 6 November 2021 bersama saya, Ratu Surya Sumirat, yang kali ini akan membahas tentang penyelidikan kecelakaan maut Vanessa Angel. Sopir jadi tersangka? Simak penjelasan berikut. Tubagus Jodi, sopir mobil Pajero Sport yang menewaskan Vanessa Angel dan suami terus dijaga oleh pihak kepolisian. Penyidik Satlantas Polres Jombang, Jawa Timur akan meminta keterangan Tubagus Jodi setelah mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan tunggal di Tol Nganjuk, Kamis 4 November 2021. Di Lantas Polda, Jawa Timur, Kombes Pol Latif Usman mengungkapkan Tubagus Jodi mengalami luka ringan dalam peristiwa tersebut. Meski begitu, polisi memberikan pendampingan psikologi untuk menangani trauma pasca kecelakaan. Saat ini saksi belum dilakukan pemeriksaan. Pihaknya hanya melakukan pendampingan terhadap para korban. Bila nanti sudah dinyatakan sehat, pihaknya baru akan melakukan penyelidikan. Tapi, disinggung mengenai instastory, sopir ngebut dan terindikasi bermain handphone, Latif menjawab bahwa itu nanti akan menjadi bahan dalam penyelidikan. Dari hasil olah TKP, diketahui kendaraan sempat mengalami oleng ke kiri sebelum menabrak pembatas beton jalan tol. Jenazah yang ditemukan di luar mobil adalah Vanessa Angel, yaitu sekitar 3 meter dari kendaraan tersebut. Sang suami sendiri meninggal di dalam kendaraan. Sementara untuk kondisi babysitter Vanessa yang diketahui bernama Siska Lorenza, sampai saat ini masih menjalani perawatan. Dia mengalami benturan di kepala. Jika Siska maupun Jody kondisinya sudah membaik, penyelidik akan melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Kabit Humas Polda, Jawa Timur, Gatot Repli Handoko memastikan, pihaknya akan memeriksa sopir kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya di Tonganjuk, Kamis 4 November kemarin. Atas kecelakaan ini, diperkirakan tubagus Jody bisa dikenakan berbagai jenis pasal. Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Zahri Vandawati Cumaida atau Vanda, mengomentari pemasalahan hukum terhadap sopir Vanessa Angel, yakni tubagus Muhammad Jody Pramesetia alias Jody. Menurutnya, kalau menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka kena pasal 359 KUHP. Apabila menyebabkan kematian, maka akan dipenjara 5 tahun atau kurungan 1 tahun. Di dalam pasal 234 Undang-Undang 22 tahun 2009, disebutkan bahwa pengemudi bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpangnya karena kelalaiannya. Vanda juga menuturkan dirinya bukan bermaksud menafsirkan, namun kalau melihat berita di televisi, sopir tersebut diduga juga sempat membuat story di media sosial saat tengah menyetir. Kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya di tol Nganjuk bukan merupakan kejadian pertama kali. Marak kejadian di tol memunculkan pertanyaan ke publik, apakah jalan tol di Indonesia sudah aman bagi pengendara? Menurut pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung, jalan tol di Indonesia sangat aman digunakan. Jalan bebas hambatan ini sudah melalui berbagai tahapan sebelum resmi dipakai masyarakat. Tapi, pandangan berbeda disampaikan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Dia menilai struktur jalan tol di Indonesia kurang bagus. Namun baiknya, pengemudi selalu awas saat berkendara. Menurutnya, jalan tol trans Jawa terutama di wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur kebanyakan memiliki trek lurus. Kondisi ini dapat menyebabkan pengemudi mengantuk. Jenazah Vanessa Angel dan juga suaminya Bibi Ardiansyah sendiri sudah dibawa dari Surabaya ke Jakarta pada Kamis 4 November 2021 malam. Jenazah keduanya disemayamkan di rumah duka di Perumahan Permata, Mediterania, Serengseng, Jakarta Barat pada Jumat 5 November 2021. Jenazah keduanya kemudian dimakamkan dalam satu liang lahat di TPU yang tak jauh dari rumah duka. Sekian headline di petanam.com hari ini dan saya Ratu Surya Semirat undur diri. Stay safe. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn